Yo guys, kali ini kita akan ngelanjutin lagi si Harold yang tinggal satu part lagi nih baru bentok dan mungkin minggu ini terakhir kalinya saya upload 3 video karena alasan pekerjaan yang semakin padat ya soalnya saya juga harus kerja gitu, bantu orang tua, kan? supaya gak jadi beban keluarga sama kayak yang lagi no... tapi, ini denger dulu ada tapinya nih akan saya usahain buat up 3 video kalau saya bisa jadi mohon pengertian ya untuk para wibu yang setia nontonin konten saya dan sebelum lanjut, saya mau kasih tau nih untuk yang ketemu iklan saat saya bilang di video saya itu artinya mereka merupakan sosok-sosok wibu suci yang berasal dari wibu klan universe sama seperti saya dan yang gak dapat iklan berarti mereka merupakan sosok-sosok yang belum subscribe, like, komen, aktifin lonceng, youtube premium, apalah itu anjir jadi so, cukup bacotnya langsung aja nih kita mulai cerita dimulai di koloseum dan terlihatlah harold yang memberikan sebilah pedang pada liner lalu menyuruhnya untuk bertarung lagi seketika itu, harold bertanya apa alasan orang lemah seperti liner menginginkan sebuah kekuatan liner yang mendengar itu tersentak dan tiba-tiba teringat tentang impiannya yaitu bergabung dengan kivalric order dan menyelamatkan banyak orang scene pun berpindah bertempat di tiga tahun yang lalu di desa Blousey kemudian terlihatlah sekelompok anak Yotim yang sedang membuat kekacauan yakni dengan merampas dan berniat mengambil Leontine Collate kemudian akan menjualnya di karapan para pedagang karena Collate yang tidak ingin Leontine pemberian itu diambil dia pun berlari dan menabok wajah salah satu dari anak Yotim laki-laki tak berotak karena ditabok oleh Collate para anak Yotim laknat gak berakal ini kemudian mengeroyok Collate ih, banci ini orangnya beraninya mak perempuan ya, keryokan lagi tiba-tiba datanglah suara yang menyuruh para anak Yotim untuk tidak mengganggu Collate suara tersebut ternyata berasal dari liner yang marah karena mereka mengganggu Collate mereka lalu menertawakannya karena sok menjadi pahlawan liner yang mendengar itu kesal dan memarahi mereka salah satu anak Yotim kemudian tidak terima dan langsung menentang liner dan langsung menabok wajah liner saat itu juga setelah ditabok lebam di wajah liner kemudian diobati oleh Collate Collate merasa bersalah sebab karena dia liner sampai dihajar dan terluka liner berkata kalau itu tidak apa-apa karena dia juga sempat mengambil dan menyelamatkan liontin yang berharga milik Collate dengan bangganya liner berkata kalau Collate bisa tenang sekarang karena dia akan melindungi Collate memang sekarang liner masih ilham lemah tapi dia akan terus berlatih dan menjadi semakin kuat lalu menjadi seorang kesatria dan menyelamatkan orang-orang Collate yang mendengar kata-kata dan semangat liner liner kemudian melepaskan liontinnya dan memberikan itu pada liner seperti yang harold sampaikan kepadanya Collate pun berkata liontin itu membuktikan kalau liner merupakan seorang kesatria yang akan melindungi dirinya dan Collate berjanji akan dengan seksama terus mengawasi liner karena mengingat hal itu semangat liner kemudian bangkit dan dia pun langsung mengambil pedang itu dan menggegamnya dengan erat dan lalu berkata bahwa ada orang-orang yang harus dilindungi dan karena itulah dia harus menjadi yang terkuat harold lalu memandang remeh semua omongan yang membuat liner berkata kalau itu sudah menjadi ketetapan hatinya hmm mau ketetapan hati yang bagaimanapun kalau kau tak memiliki kekuatan yang mendorong itu itu hanya akan menjadi mimpi untuk orang lemah sepertimu ujar harold kepada liner karena mendengar itu liner lalu marah dan mengaktifkan kekuatannya yang langsung disarari oleh harold kalau itu merupakan brief mode milik liner sekilas brief mode ini mirip super sayanya goku tapi kekuatannya gak sampai 1% deh dari punyanya goku masih terlalu lemah karena liner merasakan kekuatannya yang meluap-luap dia yakin jika kekuatannya saat ini bisa menandingi harold sontak dia kemudian melompat dan menyerang harold dengan kekuatannya tersebut mereka pun bertarung dengan sangat sengit yang membuat mata para penonton tak percaya apa yang sebenarnya sedang terjadi disini liner kemudian menyerang harold dengan sebuah tebasan vertikal yang kuat dan dihindari oleh harold karena hal itu harold kemudian membalas serangan liner lagi dan itu membuat tangan liner bergetar karena batas waktu dari brief mode sudah habis liner kemudian jatuh dan menopang dirinya menggunakan sebelah pedang itu di situasi ini liner kemudian sudah pasrah dan hampir menyerah karena walaupun menggunakan kekuatan itu dia masih tetap lemah dan tidak bisa menandingi harold saat itu tiba-tiba liontinya terlepas dan jatuh ke lantai hal itu kemudian membuat liner sadar kembali dan mengingat janjinya pada kolit dahulu seketika liner kemudian mengaktifkan brief mode sekali lagi yang membuat aura api berwarna merah keluar dari tubuhnya hal itu sontak membuat harold sangat terkejut karena sudah dipenuhi kekuatan liner kemudian dengan sombongnya berkata bahwa harold tidak akan bisa menghentikan serangan apinya oh sombong sekali pribadi tapi masih terlalu cepat seribu tahun ferguso bagimu untuk menandingi harold harold lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan sihir berelemen petir yaitu nemesis blade yang membuat hal lintar menyambar dan menyelawakan seisi koloseum karena saking kuatnya serangan itu liner yang melihat kalau kekuatan penuhnya berhasil tanah oleh harold yang hanya menggunakan tangannya saja tak percaya dengan hal itu dia kemudian jatuh dan ditangkap oleh harold sambil memuji liner walaupun dengan kata-kata yang kasar setelah mendengarnya liner lalu pingsan dan dibaringkan oleh harold disitu oke disini saya jelaskan perihal brave mode brave mode itu merupakan skill coach sekaligus AOE yang bisa melepaskan mode tak terhentikan dan terdiri dari 4 tahap dengan mengombinasikan serangan dan pertahanan disini harold tuh heran karena liner seharusnya belum memenuhi syarat untuk mengaktifkan dan meskipun begitu dia bisa mengaktifkan mode itu ke tahap kedua dari situlah harold yakin jika liner ini memanglah seorang protagonis yang memiliki dunia di pihaknya harold pun berkata kalau dia menarik kata-kata kekecewaannya dan menduga kalau mungkin saja kekuatannya ini bisa menandingi harold di masa depan harold lalu berdiri dan wasit langsung mengumumkan kemenangannya dan ternyata oh ternyata Cody telah mengawasi harold sedari pertandingan dimulai Cody kemudian berkata bahwa dia ingin mengajukan klaimnya yang mungkin bisa menjadi tindakan yang sangat bijaksana by the way disini saya gak terlalu ngerti apa ini kata klaim yang dimaksud sama Cody oke lanjut ceritanya pun berlanjut pada Collette yang sedang berlari diantara para penonton yang berkerumun di sekitar harold Collette lalu sampai ke tempat dimana harold sedang berdiri dan lalu menyapa harold walau dengan wajah yang sedikit cemas harold pun langsung bertanya apakah dia yang dipercayai dengan harapan bodohnya Collette karena Collette kebingungan harold kemudian mengulangi pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Collette jangan membuat kuku tertawa kenapa kau malah memilih orang lemah sepertinya Collette pun membala liner kalau liner itu tidaklah lemah karena liner selalu melindunginya harold pun berkata kalau kiranya Collette sudah puas karena dilindungi maka itu tidak apa-apa soalnya Collette katanya hanya akan menghambat liner saja kata-kata harold saat itu lalu membuat Collette bertanya apa sebab harold berkata begitu kepadanya hah apa kau tahu betapa tak bergunanya menjadi lemah ku harap kau paham dengan hal yang kau katakan tapi kalau ingin melanjutkan cara hidupmu yang lemah ini terserah saja itu bukan urusanku ujar harold kepada Collette Collette lalu menangis karena dia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh harold sama seperti erika saat pertama kali berbicara dengan harold dia lalu menghapus air matanya dan kemudian pergi untuk menemui liner tak berselang lama Collette sudah sampai di ruangan medis tempat liner dirawat karena liner sudah sadar Collette bertanya keadaan liner sekarang saat itu liner sadar ternyata dia sudah dikalahkan oleh harold dia juga berkata kalau sekarang ini dia baik-baik saja karena tadi harold masihlah menahan diri dan tak bersungguh-sungguh untuk melawannya di situasi ini Collette kemudian langsung bertanya kepada liner apakah liner akan melindunginya liner sontek menjawabnya karena itu merupakan janji yang dia katakan dulu walaupun dia sudah kalah kali ini Collette lalu tersenyum dan berkata kalau liner sekarang memanglah kalah melawan harold tapi di masa depan mungkin dia bisa menang liner kemudian merasa aneh karena Collette yang menggunakan kata sama yang artinya tuan saat menyebutkan harold dia sontek langsung bertanya kepada Collette apakah Collette mengenal liner eh mengenal liner apakah Collette mengenal harold disini Collette pun menjelaskan kalau dia dan ibunya diselamatkan oleh harold 3 tahun yang lalu bahkan leontine tersebut juga pemberian dari harold kepadanya liner kemudian langsung mengetahui kalau harold merupakan seorang bangsawan liner pun mengeluarkan kata-kata yang sangat menunjukkan rasa irinya kepada harold karena memiliki segalanya meski menurutnya harold agak kasar kepada dirinya saat bertarung tadi Collette lalu merespon dan bertanya apakah liner tidak jengkel liner berkata kalau dia memang jengkel tapi dia tidak marah karena rasanya serupa dengan ibunya saat memarahi dan menghajarnya dulu dan karena itulah dia langsung bertekad jika dia bertarung dengan harold sekali lagi dia pasti akan menang dan melampaui harold Collette yang mendengar hal itu kemudian tersenyum dan berkata pada liner kalau dia akan memanggil dokter dan paman tukang kapal untuk menengok liner karena liner sudah sadar sementara di jalan Collette lalu meneteskan air mata dan mengakui kalau liner itu memanglah sosok yang kuat di scene ini baru saya paham dan mengerti tujuan dari kata-kata Cody tadi yang membahas tentang klaim-klaim itu jadi ternyata si Cody ini mencoba untuk merekrut harold ke dalam holy kivalric order itsuki yang mendengar itu kemudian menganggap kata-kata yang Cody ucapkan sebagai bualan beraka dan karena itu itsuki lalu melindungi harold dari om-om yang nampaknya sangat mencurigakan harold pun menyeru itsuki untuk tenang karena om tersebut merupakan anggota holy kivalric order contoh Cody tertawa dan berkata kalau dia merupakan seorang yang memiliki pangkat yang cukup tinggi disana karena tidak mau berbahasa basi hal itu pun langsung ditepis harold yang langsung bertanya tentang tujuan sebenarnya dari Cody kemari disini intinya mereka berdua membahas tentang gimana caranya si Cody bisa tahu kalau harold ada disini Cody pun menjelaskan itu karena kata-kata harold saat melawan para pemabuk yang katanya tidak pantas disebut pemanasan dan dari situlah Cody tahu dimana harold pasti akan melakukan pemanasannya yang sebenarnya dan itu tidak lain adalah di turnamen ini karena harold yang menggunakan nama lord santa kodi memanggilnya dengan sebutan itu dan itu membuat harold melarangnya untuk menggunakan nama lord lagi untuk memanggilnya dan menyuruh kodi untuk memanggilnya dengan menggunakan nama harold karena mendengar itu itsuki sedih dan berkata apakah harold sangat membenci dengan pemberiannya ya sakit bencinya aku sampai ingin merubah isi perutmu meski karena kekesalan sepintas ujar harold pada itsuki setelah perbincangannya itu Cody kemudian mengajak itsuki dan harold untuk masuk ke sebuah restoran atau bar kayaknya ini dan membicarakan hal itu di dalam sana sesampainya mereka di dalam kodi lalu membahas tentang harold yang bersebersi keras itu untuk mengikuti turnamen sampai-sampai membuat nama samaran harold pun berkata kalau itu cuma untuk menguji kemampuannya dan dia juga kecewa karena yang ada di dalam hanyalah para orang lemah sontak kodi lalu berkata bagaimana dengan serembut merah disini kodi nampaknya berniat untuk mengundang linar juga karena mengetahui hal itu ih ini ayam karena mengetahui hal itu harold kemudian mengarahkan pandangan jahatnya kepada kodi yang akhirnya membuat kodi mengurungkan niatnya karena seperti yang kita tahu pasti akan terjadi butterfly efek jika linar yang tak seharusnya masuk ke civalric order di umurnya yang sekarang tiba-tiba langsung masuk ke sana kodi kemudian sadar kalau disini harold sangat rentan secara emosional jika membahas linar dan diantara semua peserta hanya linar yang diperlakukan dengan istimewa seakan-akan harold disini seperti sedang membina linar dan menurut kodi harold lah yang menarik keluar kekuatan yang dikeluarkan oleh linar itu itsuki kemudian bertanya kalau bukannya harus berumur 16 tahun dulu untuk bisa masuk ke holy kivalric order itu kemudian di iakan oleh kodi tapi ada kasus dimana seorang yang berumur 14 tahun yang dulu pernah masuk dan bertahan sampai sekarang dan untuk melakukan itu ada syaratnya dan itulah bakat dan potensi yang sekarang ini dimiliki oleh harold sontak kodi sekali lagi bertanya pada harold apakah dia ingin bergabung dengan holy kivalric order dan seperti yang kita duga harold pun menerima tawaran dari kodi ya walaupun dengan kata-kata kasar cerita pun berlanjut dan memperlihatkan harold dan itsuki yang sedang berada di dalam kereta itsuki kemudian bertanya perihal persetujuan harold untuk masuk ke holy royal kivalric order di usianya yang sangat muda saat ini itsuki juga khawatir jika harold akan terluka parah karena tugas kivalric order itu memanglah sangatlah berbahaya dan orang tuanya juga pasti tidak akan menyetujui hal tersebut harold kemudian menjawab kalau masalah tugas kivalric order yang sangat berbahaya tak perlu dikhawatirkan karena dia sudah terbiasa dengan itu dan kalau masalah orang tuanya mereka pastinya akan menyetujui hal itu karena ayah harold sangat menjunjung tinggi keagungan dia yakin ayah dan ibunya pasti setuju dengan hal atau permasalahan ini beberapa hari kemudian di kediaman stoke terlihatlah harold yang sedang menyumbungkan diri kepada ayah dan ibunya kalau dia diundang untuk bergabung dengan holy kivalric order di usianya yang memang masih sangatlah muda karena mendengar hal tersebut ayah dan ibu harold kemudian sangat bangga kepada harold atas pencapaian yang dia capai sekarang ini dan karena itu mereka kemudian mempersiapkan pesta perayaan untuk merayakan keberangkatan harold scene kemudian berpindah pada harold yang menjelaskan semua situasi sekarang ini pada para pelayan setianya yaitu Norman, Jane, dan Jake harold juga memberitahu mereka kalau kini keluarga sumera gila yang bertanggung jawab penuh atas metode bertani LP dia juga menyuruh mereka untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi walaupun tidak terjadi apapun suntak mereka mendiskusikan mengenai masalah perjalanan dan pengiriman yang sangat jauh dari kediaman stoke ke ibu kota jadi pastinya itu memakan banyak waktu harold kemudian tak masalah dengan itu dan jika ada masalah mereka bisa mendiskusikan hal itu dengan keluarga sumeragi dulu kemudian mengirim kabar padanya karena sudah ditanggung terlalu lama harold akan melepaskan zen yang langsung membicarakan tentang seberapa berbahayanya bergabung dengan holy royal kivalric order di usianya saat ini harold kemudian berkata kalau dia tak masalah dengan itu karena selama ini dia juga terus berada di situasi yang sangat berbahaya zen lalu tetap tidak terima dengan keputusan harold dan berkata bagaimana jika harold tewas seketika saat sedang melaksanakan tugas sontak harold langsung menendangnya dan memerahinya bahwa dia akan mengirim zen ke alam baka lebih dulu sebelum kematiannya setelah itu harold lalu menyuruh mereka kembali untuk bekerja supaya gak kepanjangan saya rangkum apa yang si harold pikirin oke dia berpikir kalau ini memang sudah masuk rencananya maksudnya yang sudah masuk rencananya itu anu apa namanya dia gabung dengan kivalric order gitu harold dalam game juga bergabung dengan kivalric order di usianya yang ke-16 tahun tapi sekarang rencana tersebut dipercepat dia juga tak tahu alasan sebenarnya harold bergabung dengan kivalric order karena di dalam game itu tak pernah dijelaskan tapi dia yakin karena harold sangat menolak pertentangan dan kekalahan itu pasti menjadi alasan utamanya untuk bergabung dan oleh karena itu harold yang sudah dikalahkan oleh helener dua kali dia ini menginginkan lebih banyak kekuatan tapi naasnya harold malah jatuh ke dalam tipuan justus sang bos terakhir lalu menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya hal yang membuat si harold jadi jahat ini adalah lingkungannya dan kerakusannya terhadap kekuatan dan karena bersikeras untuk mendapatkan itu dengan rasa dengki hal tersebut membuatnya menjadi karakter yang sangat jahat tak berselang lama datanglah salah satu pelayan dan berkata kalau persiapan keberangkatannya sudah siap sekilas harold kemudian menoleh ke belakang dan melihat kamarnya dengan pandangan yang saya pikir mungkin sedih itu di tengah senja yang mendekati dekapan sang malam harold kemudian berpisah dengan keluarganya yaitu ayah dan ibunya lalu berangkat menuju ibu kota kala itu beberapa hari kemudian sampailah harold di ibu kota kerajaan Amazel yang nampaknya sangatlah megah harold lalu pergi dan menunggu di tempat yang dijanjikan oleh kodi tak lama datanglah kodi dengan menggunakan zirah lengkap holy royal cavalry order yang langsung menjamutnya kala itu kodi pun menuntun harold untuk pergi ke tempat pendaftaran disini harold dan kodi sedang membicarakan tentang seseorang yang sangat berbakat sehingga menulis ulang sejarah holy royal cavalry order saat itu yang tak lain merupakan orang yang bergabung sejak usianya 14 tahun setidaknya hampir seumuran dengan harold sekarang ini orang tersebut bernama vincent van westereford yang merupakan wakil kapten holy royal cavalry order sekarang ini cerita pun berlanjut pada sang wakil kapten yaitu vincent yang sedang menulis sesuatu vincent sontak tidak sengaja melihat keluar jendela dan bertanya pada asistennya sanon apakah hari ini sedang ada latihan bersama atau semacamnya karena disana sedang sangat ramai sanon kemudian berkata bahwa tidak ada acara seperti itu sekarang ini secara tiba-tiba kodi kemudian masuk tanpa mengatuk ke ruangan vincent vincent pun lalu bertanya tentang situasi yang sangat ramai sekarang ini sontak kodi berkata kalau dia sedang mengadakan ujian untuk para pendatang baru dan kodi juga menyarankan agar vincent juga menonton ujian ini karena menurutnya akan ada situasi yang mengastikan yang mungkin akan disukai oleh vincent vincent yang mendengar itu kemudian menjelaskan pada sanon jika sejak kecil kodi memang sudah seperti itu sanon kemudian berpendapat kalau vincent sedang memperlakukan kodi terlalu baik vincent yang mendengar hal itu kemudian bergumam dan berkata tentang kesalahannya yang pernah dilakukan pada kodi dan berkata kalau yang paling diperlakukan baik sekarang ini adalah dirinya dan bukanlah kodi sementara itu terlihatlah harold yang sedang duduk dan memikirkan apa yang dikatakan kodi beberapa saat tadi yaitu tentang vincent ternyata vincent ini merupakan orang yang menduduki posisi kapten nanti dan juga merupakan karakter bos yang akan dihadapi liner sekitar 4 tahun sebelum cerita sebenarnya dimulai pertempuran yang terjadi di hutan beltis melemahkan kekuatan holy royal kevalric order ditambah dengan keluarnya kodi itu justru dimanfaatkannya dan pada akhirnya kodi mengalahkan dan membunuh temannya sendiri yaitu vincent karena terlalu lama menunggu harold lalu dikerumuni oleh para para jurid yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman tak berselang lama kodi kemudian muncul saat itu dan langsung disambut dengan hormat oleh para para jurid yang ada disitu setelah beberapa hal dan kesalahpahaman yang sudah diluruskan kodi sontak langsung memberitahukan kalau harold merupakan pendatang baru yang akan mendaftar dan hal itu sontak membuat harold dan semua orang yang ada disitu kaget harold disini kaget karena dia mengira kalau kodi ini udah daftarin dia gitu loh sontak kodi juga berkata kalau dia akan membuat semua orang yang ada disini untuk melawan harold dia juga memperingatkan jika jangan ada seorang pun yang meremehkan harold karena harold merupakan anak yang sangat kuat dan kalau kiranya ada salah satu dari mereka ya mereka semua yang bisa mengalahkan harold maka kodi akan memberikannya hadiah berupa dukungan di ujian kenaikan tingkat nanti hal itu sontak membuat para para jurid kaget tapi kalian semua juga merupakan para kesatria resmi yang sudah melalui banyak pelatihan dan pengalaman di medan peperangan jadi kupikir orang seperti kalian tak akan kalah dari anak yang cuma berusia 13 tahun kan ujar kodi pada para para jurid dan dengan tiba-tiba tetapan para para jurid kemudian berubah karena semangat juang mereka sudah membara-bara karena ditekan oleh kodi hal itu sontak membuat harold senang dan berterima kasih pada kodi yang akan melawan harold sekarang ini merupakan para para jurid elit yang berada langsung di bawah perintah raja dan karena itu dia merasa sangat bersamangat dan perasaan ini sudah lama tak diarasakan bahkan saat melawan itsuki dan monster baru-baru ini tapi sekarang ini dia bisa merasakan suatu hal yang secara alami dimiliki tubuh harold yaitu insting pertarungan miliknya salah satu dari para jurid kemudian langsung maju dan berkata kalau dia minta maaf jika menyakiti anak kecil seperti harold harold tentap menghinanya dengan kata-kata yang bisa dibilang sedikit halus tapi itu tetap hinaan dia pun langsung melompat dan menyerang harold dengan sekuat tenaga tapi kalian pasti tau kan gerakan kesukaannya harold ya benar sekali harold kemudian langsung muncul secara tiba-tiba ke samping sang para jurid dan menyerangnya yang sontak membuat sang para jurid langsung kalah semua orang disitu pun kaget karena para jurid tersebut langsung pingsan di tempat saat itu kemudian majulah lagi seorang yang tanpa basa-basi langsung memasang kuda-kudanya lalu menyerang harold dengan sepenuh kekuatannya tapi semua serangannya ditangkis dan hindari oleh harold sangat dengan sangat santai sang para jurid pun terkena serangan kaki dari harold dan ketika itu harold kemudian mengambil jarak dan diam sejenak disini harold tiba-tiba mengangkat kedua tangannya seakan berkata cuma segitu saja kemampuanmu sontak karena kesal diperlakuan seperti orang bodoh oleh anak kecil dia kemudian langsung menyerang harold dengan membabi buta harold yang melihat itu lalu sadar kalau sang para jurid telah memiliki sebuah gerakan bawaan sama seperti yang dihadapi di dalam game dan dengan begitu dia yakin sang kesatria merupakan sesuatu yang disebut kesatria kelas A karena menyadari itu dia pun tersenyum dengan senyuman seorang saiko lalu berkata sudah sangat tidak pantas disebut sebagai kesatria elit daripada itu lebih baik kau menghibur diriku saja ibarat ikan kecil yang sedang berada di darat setelah mendengar hinaan harold sang para jurid lalu menjadi sangat marah dan langsung menyerang harold lagi tapi karena dia tahu serangannya tak akan berhasil sang para jurid kemudian langsung mengaktifkan lingkaran sihir dan melapalkan mantra saya rasa sang para jurid ini milih pilihan yang salah deh karena harold ini merupakan jenius di bidang sihir harold sudah tahu sihir apa ya dan tingkat berapa sihir yang akan dikeluarkan oleh sang para jurid hanya dengan melihatnya tiba-tiba mereka kemudian mengaktifkan sihir yang sama yaitu sihir berelemen air yang bernama aquasles karena tingkat sihir dan elemen sihir dari sihir itu sama sihir mereka kemudian hancur dan hilang secara bersamaan yang gak ngerti disini situasinya itu jadi jika ini sihir yang dua orang keluarkan punya elemen dan tingkatan yang sama pada saat sihir itu bertemu sihir mereka itu akan otomatis ditiadakan gitu loh maksudnya hilang hilang kayak memang gak ada bertabrakan gitu karena sang para jurid berpikir kalau itu hanyalah sebuah kebetulan dia sontak tak percaya dan mengaktifkan sihir yang lain tapi itu tak berguna karena sihir yang mereka gunakan kembali berelemen sama dan mempunyai tingkatan yang sama hal itu sontak membuat sang para jurid tambah kesal kepada harold karena tak punya pilihan lain dia kemudian terpaksa maju dan menyerang lagi menggunakan pedangnya dan karena harold sudah bosan dia lalu mengakhirinya dengan cepat yang kemudian langsung mengingatkan Cody pada Vincent saat Vincent muda dulu harold yang sudah bosan kemudian langsung menyuruh para para jurid untuk menyerangnya secara bersamaan dengan dali untuk menghemat waktu yang berharga miliknya ternyata dari tadi harold telah disaksikan oleh Vincent dari ruangannya karena melihat hal tersebut mereka lalu mengakui kalau harold sangatlah hebat dan sangatlah kuat yang bahkan membuat Vincent bergumam kalau harold ini sangatlah terlalu sempurna dan tidak memiliki kekurangan apapun kapanpun serangan selanjutnya dilencurkan kepada harold dia memposisikan dirinya agar bisa menghindar dan menangkis dengan sangat mudah karena itu Vincent sangat tak percaya kalau harold yang hanyalah anak-anak bisa melakukan pertarungan yang sangat optimal dan seefisien ini seolah-olah harold tidak membaca pergerakan lawan melainkan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan lawannya disini Vincent sadar jika memang gerakan dan teknik yang dilakukan harold sekarang ini merupakan gerakan standar holy royal kevalric order tapi dia heran kenapa orang luar bisa tahu Vincent kemudian membuat asumsi apakah harold ini pernah berhadapan dengan holy royal kevalric order sebelumnya seakan-akan harold bisa mengingat gerakan-gerakan lawan dengan sangat sempurna dan karena hal tersebut Vincent mempunyai firasat buruk pada harold dia lalu berasumsi kalau harold merupakan sebuah ancaman dan jika dia benar dan memperkirakan tujuan harold mengikuti pendaftaran ini dia mengira kalau harold mengikuti pendaftaran ini tidak lain adalah untuk menyusup ke inti holy royal kevalric order karena sadar akan bahaya tersebut Vincent kemudian memerintahkan Shannon untuk mengumpulkan semua data pertarungan yang telah dilaksanakan holy royal kevalric order dalam 10 tahun terakhir semuanya dari pertarungan skala besar pertempuran antar squad pertempuran skala kecil dan pertempuran individu sebanyak yang Shannon bisa Shannon kemudian berkata kalau ingin mengumpulkan data sebanyak itu mungkin akan memakan banyak waktu tapi Vincent berkata bahwa dia tak peduli dengan itu dan itu juga tak terlalu apa-apa dia pun melanjutkan melihat pertarungan harold dan berkata kalau semoga saja semua dugaannya ini hanyalah sebuah kekhawatiran yang tidak diperlukan selamat menikmati